Dengan ini saya buka dan terbuka undo umum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengelenggeri dan Pasar sekarang ini sedang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana terorisme, yaitu situl tindak pidana yang memiliki ciri-ciri sebagai kejahatan internasional dan terorganisir sangat rapi. Kelompok terorisme mengorganisir diri, mereka sendiri dengan struktur yang bertingkat dan terpecat bentar dalam kelompok yang lebih kecil dan longar. Akan tapi, mereka membentuk jaringan kerja yang sangat efektif, bersembunyi dan bersifat global, serta mengembangkan taktik teroris. Mereka datang ke sasaran dalam kelompok-kelompok yang semula tidak kenal, merupakan pelaku-pelaku yang terlatih dan memiliki disiplin yang bagus serta sangat militan. Dari pemeriksaan di sidang pengeleng ini, telah terungkap peranan terdakwa dan saksi-saksi, perencana dan pelaku pengeboman yang terbentuk dalam suatu organisasi yang rapi, terlatih, militansi yang tinggi. Mengingat terdakwa terbukti bersalah, melakukan empat perbuatan pidana, di mana dua perbuatan dengan ancaman pidana mati, dan dua lagi dengan ancaman penjara 15 tahun, maka seharusnya terdakwa dituntut garing dikenai hukuman dengan menjumlakan keempat pidana tersebut. Tetapi karena TAHP menganut sistem absorpsi stelsel, maka seharusnya terdakwa dituntut hukuman yang terberat, yaitu mati ditambah sepertiganya. Nah, silakan. Saudara penasihat hukum aja ke sana. Saudara penasihat hukum aja ke sana. Terima kasih. Tidak. Terima kasih.